selamat malam lanjut untuk videonya kita jadi Mulyono si berdagang kayu dengan strategi pengipulannya ternyata seorang dia itu seorang monster yang sangat jahat, selama 10 tahun Jokowi berkuasa kekuasaannya tidak berbingkai moral bolo enak sih ngomong kejar ini keluarganya Pak Di Jokowi keluarga jadi keluarga kendir dengan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat Nga Gibran, pendekar Fufu Fafa dan Kaisa yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos berkuliskan Putra Mulyono ini betul-betul menantang kita keduanya sampai ini jaduk-jaduk haaah sampai ini hehehe aku sampai ini budrek memutu dan kemudian kemudian aku jadi tidak, mbak Amin kok sampai jenang-jenang itu nanti kamu 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 kan Mas Gibran Mas Kaisang itu kan masih anak-anak muda bukan generasi sepuh atau sejenengan langkonek semua yang ditimpakan ke mas Gibran mas Kaisang dijawab dengan tutur kata itu kan kalau orang Jawa nanti dikira gak sopan, gak santun tapi kalau didiamkan masaknya yang pada sakit hati kamu gak tambah dokumah tambah kampung ya akhirnya dia yang paling efektif dan efisien nah akhirnya ya sudah pakai kaos saja ditulis gitu loh mbak Amin cuma sesimpel itu lho jeneng kan sampai berlisatan kalimat yang keluar ini kan bener kenapa ini kunyuan saya tutur yang jeneng kan pantes di rumah di rumah jeneng kan sebagai politisi rasanya ya rahimak belas didengarkan jeneng kan selaku orang tua yusura cocok banget jeneng kan selaku ulama apa memang dihalalkan ulama untuk mengatakan gitu kalau cerdik pandai cerdik kiawan landasan teori apa mbak Amin mbak Amin landasan sampaian sanjang betapa sombongnya betapa kementusnya itu kan versi subyektif sampaian atau orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau sepakat dengan apa yang dilakukan oleh mas Gibran mas Kaisang tapi saya juga boleh kan mbak Amin berpendapat oh itu menandakan justru malah santun kenapa orang orang tidak ribut jawab parun ngeyel bengak-bengok di medsos atau di mana enggak cukup pakai kaos gitu kan gitu nah soal gambarnya gambarnya gitu siluet atau apa dan seterusnya itu kan kreatifitas anak-anak zaman sekarang gitu lo yukur ngonek kok terus kepanasan lo itu nyantai woy lo mbak Amin mbak Amin ini apa yora mikir mbak sambian ngomong keluarganya itu udah kentir keluarga kentir gitu padi Jokowi jadi presiden 10 tahun 10 tahun diterima mayoritas masyarakat Indonesia maksudnya bangsa Indonesia mayoritas milih orang kentir dua wakil presiden mas Gibran itu nanti akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia menjadi wakil presiden termuda dari sejak merdeka sampai sekarang mbak Amin mbak Amin kalau malah ngomong kentir ketiga mas Kaisang itu kan juga ketua umum partai yang jeneng kan juga punya partai apa yuk ikhlas kalau partai itu dikatakan ketua umumnya kentir sampai mbak umbeten mikir tekan mbak Amin kan itu sampai yang jangke gak peduli dengan kemarahan rakyat Pak Amin sampai kan profesor coba dilihat berbagai survei bagaimana di akhir masa jabatannya Pak D tingkat tingkat kepuasannya tingkat kepercayaannya lalu 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 terus dituruti siji-siji lalu yang jenengan maksud lalu yang yang menyesu yang marah yang ini kan wajar gak apa-apa lalu terus dikongong yang keluarga di sini anaknya kadang telur lima luru yang kadang menyesu Pak mbak Amin ya wajar wajar apa terus yang menyesu dituruti lalu 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 ini kan apa-apa Pak Amin Pak Kali mungkin kan apa yang menjadi keinginan Pak Jenengan itu belum bisa terrealisasi sehingga Jenengan ini uring-uringan diw maksud Jenengan kan Indonesia seperti yang sampean harapkan cuman bos seiki mungkin visi misi Jenengan ini tidak diterima masyarakat itu loh jadi Jenengan ini uring-uringan nah Pak D. Jokowi Mas Gibran Mas Kaisang dengan cara yang tersebut nah itu bisa diterima kan dalam demokrasi biasa Mbak Amin enak yang nompok enak yang noran nah ini masukkan dalam dunia kontestasi demokrasi dalam pemilu mana nanti yang paling banyak diminati masyarakat dan otomatis nanti juga masyarakat menaruh harapan dan pilihan kepada siapa yang bisa diterimanya kan sesimpel itu kok usah terus ngamuk-ngamuk yang nonton Mbak Amin Mbak Amin yang nom-nom ini ini kurang-ngam rasanya yuk orang risih kalau Mas Gibran Mas Kaisang enggak Mbak Amin justru kita itu risih anak-anak muda ini kan itu terus yang kedua Masakke Masakke Panjenengan yakin Masakke Masakke makanya Mbak Amin nyuntulung lah Mbak Amin nyuntulung ya Polo ini loh enak Mbak Amin ya Polo ayo Amin Rais dibikinin kubulan tapi jangan kubulan beneran pokoknya digali tanah sedalam-dalamnya Amin Rais dikubur hidup biar teriak-teriak nanti kalau sudah dilap dalam lubang buat apa atau huruf juga enggak ada gunanya Amin Rais Amin Rais itu kalau dibiarkan hidup itu motor-motori bumi pertiwi dan harusnya huburan Amin Rais itu jangan Amin Rais saja semua kroni-kroninya apa-apa itu kubur semua hidup biar mampu semua ya oke bolong gareng jadi keluarga kendir dan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan yang yang tentu kamu ngocet siap lagi kamu itu sengkuni gak yang kulit sengkuni begini jadi jadi-jadi sengkuni mengadu domba kamu itu ya enggak es tinggal mati nih tibuk murus keluarganya suku terus jadi ini dulu rusak kusur rusak suharto kemarahan sendiri aja awal gak pecus ngurus si nipran ngurus ayam ngurus si ah jadi pak ngurus titeraprofesor sengkuni 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 saya akan jalan kaki Jakarta Juksa pulak balik saya akan jalan kaki Jakarta Juksa pulak balik kalau perlu sambil entah kalau perlu sambil saya dibuli di berbagai media sosial dengan kata-kata yang mengingat mengecek mengatakan pengkhianat turno kemudian sengkuni sudah bau tanah pengkhianat penipu dan lain-lain tetapi buat saya ini sangat biasa seret saudara Joko Widodo ke penjara pasta lengser bangke amin rais sembarang aja kalau ngomong lu lu pikir lu siapa sengkuni lu bacot bacot seret seret lu juga yang gua karungin lu begok lu sengkuni bacot aja lu lu gak usah so keras deh gak usah so hebat lu lu tua juga lu aki-aki lu gua ceburin lu kekali lama-lama lu amin rais bacot aja lu senaknya lu lu pikir lu siapa lu punya kekuatan apa emang sekarang bangke lu sengkuni lu main seret penjara penjara lu pikir Jokowi di belakangnya sendirian dia gak ada pendukungnya gua termasuk pendukungnya juga nih aki-aki udah tua lu tanah lu so hebat lu gua karungnya sengkuni lu bolo ini bahamin ngedikaknya jarene pak presiden Jokowi ini ngidap psikopat biye biye ini bolo curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati sudah saya kira sudah saya sampaikan jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangitan atau meneritap penyakit psikopati bahamin bahamin jadi sampaian ini yang ternopo bahamin eh yang ternopo sampun lah lah kok sampai tekan-tekan ini sampai ini nyanyangkan pada presiden Jokowi kena psikopat pipun sampai ini lah orang presiden ini kok kan dijogong dokter-dokter kesehatan jasmani rohaninya terjaga 24 jam lho sampai ini apa lu ngerti dari dokter pripun Pak amin pripun jadi aslin jenengkan pripun kok kayak ini apa dikerjakan pemerintah ini kok serba salah menurut jenengkan jadi jenengkan ini apa kan gini untuk IKN itu kan perintah undang-undang mbak amin presiden itu kan jalankan undang-undang kok sampai yang dikak ini kok ngomong lho lah apa IKN itu menabrak aturan melanggar undang-undang itu kan justru perintah undang-undang bahkan rancangannya aja sudah sejak zaman Soekarno ini kan sudah dimulai mbak amin kalau soal ini belum sempurna kan ya enggak apa-apa kok tak gagas sampai ini masih kebayang-bayang karena dulu bisa melakukan gerakan menjatuhkan orde baru dengan berbagai komponen reformasi itu terus setelah itu bisa menjadi ketua MPR menurunkan Gus Dur dan menjadikan megawati wakilnya jadi presiden jadi seakan-akan itu karya besar resampean yang mengamandemen undang-undang terus lainnya itu sampean menanggap kecil ya itu kan berarti yang merasa paling gede siapa kan jenengan merasa paling bener paling pinter gitu masing-masing pimpinan itu kan juga pengen punya karya tapi yang tidak menabrak aturan leh ikan itu apa menabrak aturan mbak amin kan pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah kalau kita lihat dalam sejarah itu kaya Ahmad Dalan pun saat membangun Muhammadiyah yang sebesar ini coba kan juga diawali dari kecil bahkan saat itu mau gaji gurunya aja harus apa itu mohon maaf semacam melelang apa yang dimilikinya dalam rangka untuk gaji nah akhirnya ada sumbangan-sumbangan kan Pak Amin kan juga terlibat bagaimana pendirian UMJ itu kalau saya baca di menggapai asa itu kan juga dimulai dari kecil coba sekarang apa yang dimulai langsung jadi apalagi besar sekelas ibu kota negara apa yang mungkin Pak Amin kalau yang kecil mulai dari nol dari kecil-kecil sudah dikritikin terus lah kapan mulainya oke jangan-sangan mohon maaf yang psikopat itu bukan Pak Jokowi tapi malah saya bukan duduk dengan ramad saya seragu sebagai terakhir bagi kita yang insyaallah masih normal kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama presiden terpilih Pak Prabowo Jokowi pekan depan mau melakukan 5 groundbreaking buat 5 perusahaan untuk PT Bank Sentral Asia BJA Indiland Indogrosir LGI Perusahaan Perusahaan Selatan dan Swiss Bell Hotel Internasional nah perusahaan-perusahaan itu saya yakin hanya melakukan iklan gratis mustahil mereka tidak tahu bahwa IKN akan dimangkrakkan oleh presiden terpilih presiden Prabowo Subianto nah sekarang pemikiran Panjenengan kan itu karena sudah sepuhkan mengkhawatirkan itu nanti tidak diteruskan oleh presiden berikutnya ya sampaikan kan tinggal mesenkan aja kepada anggota DPR terbaru yang dipilih pemilu kemarin nanti kan DPR bisa mengamanahkan kepada pemerintah untuk melanjutkan kan simple juga seakan-akan sampingan itu aduh groundbreaking itu nanti diapus itu nanti sudah lah ya ini ampun lah Pak Amin cobalah kalimat bijaknya Bapak Ibu saudara-saudara sebangsa setanah air Alhamdulillah mengakhiri masa jabatannya presiden kita Jokowi sudah bisa mendatangkan lagi investor akhirnya dilakukan groundbreaking dan nanti mohon kepada DPR yang terbaru untuk memasukkan kepada hasil undang-undangnya bahwa IKN menjadi program prioritas oleh presiden berikutnya maka Prabowo Gibran mau gak mau ya harus melaksanakan kan gitu jangan langsung di casnuk wah ini presiden nanti gak mau melanjutkan itu jadi mangkrak itu jadi sampean itu loh wah Pak Amin Pak Amin ajak generasi kita-kita ini untuk optimis menatap masa depan ini lah kalau sampean mengatakan wah apa yang dilakukan Jokowi itu tidak memikirkan rakyat bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan keluarga dan kepentingan komun ini lah wong padi Jokowi itu mau mengakhiri masa jabatannya itu tingkat kepercayaan pabrik kan malah nambah Pak Jokowi ini oke toh mbak Amin lah kalau ini bukan untuk kepentingan rakyat kepentingan siapa coba kalau ini tidak diinisiasi untuk dipindahkan IKN ini nanti Jakarta terjadi satu apa itu hal yang nanti nyalahkan lagi kenapa dulu saat mimpin gak dipindah akhirnya Jakarta sekarang menjadi seperti ini sudah wah semua aspek sudah gak memungkinkan karena menumpuk karena ini padatan karena lalu lintas karena sudah sungguh Raka Ruan ini ada kan jeneng yang paling yang menghentikan kenapa presiden dulu ini tidak melakukan pemindahan dari dulu saat jabat Jokowi salah lagi alhamdulillah Pak Amin Pak Amin sampai anikulu coba Pak Di Jokowi ini mengakhiri masa jabatannya coba elektabilitas itu yang yang apa mohon maaf yang melakukan surveikan kompas apa Panjeren kan meragukan kredibilitas hasil surveinya kompas kan tinggi hanya satu tingkat di bawah TNI jadi kalau saya perhatikan Pak Amin ini hanya soal style kepemimpinan aja kalau sampean itu kan biasa kan ini gak cocok undang-undang dasarnya dirubah ini gak cocok presiden dihentikan sepoknya kan ini gak cocok reformasi kan itu cuman kalau Pak Di Jokowi itu kan runut runut jadi yang kecil yang ini coba untuk mencapai suasembatan bikin bentungan dulu nanti baru irigasi baru dicetak sawah baru ini memang itu sebenarnya jangka panjang hasilnya melihatnya juga lama nanti kan itu tapi kalau jenengan kan karpet kan bikin ikan langsung jadi kan anggarannya juga besar kan itu ini soal ini aja kalau saya perhatikan misalnya bisa masih dipadukan Pak Jenengan Pak Di Jokowi nanti menjadi bapak bangsa atau sampean juga gak jadi presiden Pak Di Jokowi sudah berakhir presiden kan gitu sehingga apa-apa untuk bangsa dan negara ini hanya soal beda gaya kepemimpinan itu saya rasa gak masalah tapi saya yakin Pak Di Jokowi selaku presiden juga pengen bangun untuk bangsa negara ini untuk masyarakat kesejahteraannya sampean sampean mengkritisi niatnya kan juga sama dan itu kuncinya kan pada Allah subhanahu wa ta'ala gak ada yang tahu siapa hati siapapun kan gak ada yang tahu jadi ngapain kita harus mencash seorang nah itulah teman-teman ya jadi banyak sekali para netizen Indonesia yang dari awal tadi sudah banyak yang berkomentar tentang pidatonya Mbak Amin ini mungkin teman-teman punya saran dan kritik mungkin punya ini saran buat Mbak Amin silahkan tulis di kolom komentar saya jadi nanti juga ada video lagi tunggu saja tetapi banyak yang official dan saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih thank you